Halo denjiro dan Alex Halo 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 waduh gimana kabar kalian Wah lumayan lah beginilah begini gua tetap away santuy tapi baik kabar gua Alhamdulillah promosi ya ceritanya maya sekalian seperti ngeliat bisa 2 juta loh promosi Oh ya dan B2 Neng kamu ketuanya dari geng kapak nih gimana deh dan kamu game geng kapak itu kapan kamu buat geng kapak itu sejak kapan itu sebenarnya geng kapak itu asal-usulnya dari anak game ceria sendiri sih hanya empat orang aku Kenzo Kenzi dan Adil lalu Kenzo Kenzi itu mereka pensi berdua tinggal aku sama Adil nah sejak pensi si Adil pindah ke Seven Seas karena teman mainnya pensi sudah aku merasa bosan kan tak punya teman lain ya airnya gabut-gabut diko ketemulah Alec ya ketemulah bimek laufa dengan emblem emblem ngajak gabut-gabut bareng dengan geng kampak jadi dulunya itu tim-tim gabut gitu ya jadinya geng kampak ya wah terus-terus dan kamu ah apa ya di nggak 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 ada koheb itu kenapa Den selanjutnya enggak ada koheb gitu pasti ada koheb ganti koheb ganti kenapa Den mungkin karena aku mencarinya terburu-buru dan hasilnya seperti itu apa yang ya tidak ke pemikiran gitu loh kayak ya Hai pertama koheb pertama ternyata akun second terus kemudian kedua maksudnya aku sekenal akun tuyulnya akun keduanya jadi nggak kena api tuh tuh edit kalau ditanya dicet ajak di bareng jawabnya udah kayak Nisa Sabian hmm aji tuh rekor tercepat itu loh kayak pertama tuh Koheb siang jam Tujuh malam ankoheb hai hi 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 iya padahal sebelum itu itu sebelum mau secerial berarti ada ada belum sebelum masuk masuk ceria dan sebelum kenal lu Oh udah berapa kali kamu koheb sebenarnya yang kayak koheb resmi itu baru tiga kali kayak yang pertama tuh gagal selain itu koheb cuman kayak anaknya minta apa ya transaksi furnitur tuh yang pertama main masih mana 8 sama eksotis mayotu sendiri karena minta bimbingan bersama ngerasain koheb tuh apa benefitnya tuh apa setiap terus-terus ini gen koheb idaman kamu tuh kayak apa biar nggak ganti-ganti gitu atau sebenarnya nggak mulut-mulut bisa lama yang tinggi daily map bareng all daily bareng masih aku kadang-kadang paling membosankan itu daily map sendiri tidak ada kawan ngobrol terus juga tidak mempersingkat waktu jadi yang paling paling penting apa poin yang paling penting itu cuma dari papan atau gimana Hai daily barang dari barang poinnya yang penting itu aja ya poin Hai itu yang paling penting Yes berarti kalau enggak voice enggak masalah dong voice juga harusnya mempengaruhi dan kita juli juga kalau ternyata kita dapat lebih kalau cuma daily barang kan kayak kemarin buat koepan sama krisnya kan pengen koep kayak perempuan beneran tapi setelah daily dia mau main sama siapa kalau mau off terserah main sama siapa aja gue bebasin gitu dan enggak harus dibawa dirilat juga ya kalau semua bisa dibawa kemarin lah kenapa enggak udah nah itu kan urusan nanti ada nggak rencana kalau kamu cari kok cari cewek di game LS ini kalau rencana sih enggak ada yang kayak gitu kan mengalir apa adanya Oke Alex kenapa kamu kok ganti nama woi 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 dulunya gos kok sekarang Alex eh gua ganti nama ya baru dua kali nih dalam pertama kali main gua kan tanggal 3 eh tanggal eh tanggal 2 bulan 3 2019 tapi gua pakum 7 bulan di Agustus tanggal 6 2019 gua pakum karena gua pendidikan polisi nah semenjak gua setelah itu gua balik gua kok akhirnya berapa kali akhirnya gua koheb kan gua koheb gua koheb pertama masih pake negos nih gos underscore nah selama kelamaan ya gua kan lo kan orang-orang pada ketau gua hobinya suka ngebully ngerosting orang sama ya bisa dibilang jadi ya you know pucuk boy lah ini pucuk boy nah jadi ada kejadian waktu gua masih masuk camp hirait gua itu koheb sama cewek tapi apa namanya eh koheb gua ini kayaknya baper gitu loh gua udah bilang relationship ini game itu ya gua cukup di game jangan sampai dibawa ke rilan gitu loh gua bilang gua gak mau gua bilang gua gak mau lagian nah ini baper nih statusnya dia baper nih baper terus interrelation game kalau gua dipikir apa video call sama koheb gua yang dulu video call ya gua video call tetap video call juga sampai telepon-teleponan juga gitu tapi enggak tahu kenapa ya dia mungkin baper gitu ya gua nggak mau akhirnya suatu kejadian gua nggak online sehari karena gua habis capek dia gua dinas seharian dinas ya di kantor waktu seharian dinas ini gua nggak kabar ikan gua main kan main le kan akhirnya gua waktu itu kan lagi rame nih Dragon Dragon Raja nih Dragon Raja nih sama main ya Dragon Raja coba gue sempat main jadi gua coba Dragon Raja kan akhirnya gua pos di IG game gua gua bilang hidup gua tuh gua bikin apa itu bikin gini disini DJ lu pada main di server apa nih gua bilang server mana kalau mau gua nih gua ikuti kalian lupa gua itu itu padahal aku bilang biar ketemu gitu loh di dalam game ketemu ketemu nah akhirnya ternyata web gua nih ngeliat IG story IG gua kan mobilnya jadi gini Oh jadi gitu kamu sekarang main game lain ya ini jadi punya enjoy ya enjoy aja yang kau main nih loh kenapa gua bilang gua kan memang dikenal sebagai suka main game-game baru nih Nggak ada nggak ada yang berhak gua larak-larak gua main-main game-game dong ya gua akhirnya dia banyak loko mengarah gua bilang kalau belanya kamu berubah gosah gua bilang berubah kenapa nih gua bilang gua cuma main game lain main-main lama agak debat jenisnya kalau kamu memang nggak suka gua main-main ya sudah cerah kamu ayo udah akhirnya jadi kalau gitu ya udah oke gua bilang gua jadi pas gua dalam in-game Dragon Raja nih gua bilang sama teman-teman gua nih ya bentar ya gua mau ke LA bentar nih ada urusan sesuatu nanti gua balik lagi gitu oke main-main on la sebentar and gua langsung outcam gua takutnya gini gua gini ya gini ma no kenapa kenapa gua gua punya pengalaman sama cohab gua nih dulu nah pas gua nggak terima dia mau enkoheb jadi gua punya kaca nih window day kan gua punya 10 nih 10 window day kan window jadi saking iya window day itu kan dari event dulu nah window day itu ternyata mau rumah gua itu mau dihancurin mau dihapus-hapus gitu itu tanpa di remote di controller tanpa di repair Iya tanpa dinar jadi akhirnya ya tanpa dinar jadi akhirnya gua cepat-cepat langsung outcam gitu loh wih gua udah cek sama gua gua udah cek nih gua cek sama mayornya sebelumnya gua bilang kalau gua keluar tanpa alasan berarti gua ada masalah nih sama kat gua ya udah banyak begitu luar keluar keluar nah akhirnya gua datang nih kok akhirnya gua keluar datang orang ke hop ternyata gua di hira pas gua ke hop ada dua member juga yang dari hiraid nih dari hiraid nah dia bilangnya loh gua seluruh hub 101 akhirnya gua duduk out out apa outcam la balik lagi eleno ke Dragon Raja jadi gua back dia main-main sebentar mungkin ada 30 menit gua bilang bentar eh udah hanya gua bilang gua mau balik ke LA nih jadi gua aja ada masalah di lagu oke sip nanti nanti kita ngegabut lagi dimana gua bilang dimana siapa gitu bilang ya udah dimana lu aja gua bilang kita ngegabut oke sip datang oke gua login lagi live after ternyata mantan web gua ini sama dua orang teman gua tadi yang dari kem itu ada stay juga di anu lagi dipada di hope dan ya itu kuip gua nih nangis-nangis kan ngelaporin sama dua teman gua nih itu yang baper tadi itu iya yang baper tadi lapor akhirnya gua tahu ada dia gua bilang ah malas gua ada orang lagi gua bilang gua balik dua balik gua ke rumah Nor mungkin gua ada stay dulu di Manor 5 menit sambil gua chat-chat siapa gitu butuh teman-teman ya taulah lu kalau misalnya enggak apa-apa gitu pasti butuh teman ya udah gue nggak ada yang balas kan gua balik lagi ke hop nah gua takutnya gini gua balik ke hop ya akhirnya gua jalan pelan-pelan ke hop terus gua lu tahu kan ada yang tangga dibelakang atap purnitur hop itu yang dimana yang di purnitur hop itu kan ada tangga kan di belakangnya jadi gua naik belakang atas itu jadi gua sembunyi di atap purnitur nah jadi gua keluarin drone jadi gua ngeliat sekitar pakai drone terjuta anjir teman gua segitunya iya 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 jadi jadi gua keluarin drone gua ngeliat keliling ternyata kan gua enggak ada tapi teman gue yang tadi yang dua itu masih di sana pas gua lagi terbangin ternyata dia ngeliat drone gua gitu lho akhirnya dia cari gua kemana deh kayaknya nih ada bagusnya juga ada gua disini janya masih ya udah balik ke LN ya udah 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 aku dengar gitu baru gua mat gua out-out drone ternyata gua ditemukan nih di atap di atap udah gue cari tempat sepi kan tadi itu kan ada NPC yang namanya mau tindah tuh yang anak kecil tuh gue terus ke belakangnya itu ke belakang ke belakang hobi ceritalah cerita-cerita gimana 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 ya udah masuk masuk ke sana udah cerita-cerita akhirnya gua ketemu teman gua yang namanya Zio dari Exodus nah cerita tingkat cerita gua gua masuk Exodus kan karena gua juga biasanya juga sering gabut di kem Exodus kan gua di kem Exodus ada dua minggu ya gua suka ganggu sih memang suka kayak gimana gitu dengan cewek-cewek di Exodus kan gini-gini gini gini gitu gitu ya ngegabut gimana gitu ya udah back back lagi realitanya ada lagi yang baper segala macem Hai gini nyari susah-susah lu buang sia-sia bukan gini bukan gitu teh jadi jadi dua jadi gua nih dipunyai dipapa punya pilihan berat dari tiga cewek yang gua baperin Exodus jadi survei satu dan semuanya teman gua gitu habis itu apa yang mantan koepmu dari mana yang kira tadi itu namanya iya hirai tadi itu udah udah pensi apa belum sekarang nih masih main tapi masih neror gua jadi sebelum sampai sekarang di teror kemarin terakhir gua itu di teror bahkan gua udah udah block semuanya dari blacklist semuanya segala macem gua herannya gini gua sudah hapus komenan gua dari board dia sebelum gua nkohek tapi pertanyaannya itu dia masih dapat kontak gua itu dari mana itu bingung Hai sementara dia juga jarang dekat sama teman gua paling dia mainnya sama teman-teman camp kalau gak teman-teman dia dari teman-teman dari kem dia kan orang manado nih manado nah lu tahu kem kawan dua kan kemana kawan dua kawan dua kawan dua kawan dua ya kawan dua kan mayoritasnya manado semua tuh kata lagi kem jadi gua mungkin kau jadi gua kayaknya semuanya ada yang yang jadi dia ke kem kawan dua itu kayaknya dia melihat ada board beberapa komenan gua di board mereka gitu di orang-orang di kem kawan cuma ini baru dia ketemu nama gua di situ ya udah Hai dapat jadi oleh karena itu dia bisa neror gua lagi ya nerornya pakai akun tuyul iya dong karena karena kalau kalau enggak kan udah lo blacklist juga mana bisa dia message sekarang ah balik-balik lagi sama dia tahu udah enggak punya lain-lain buat gue ini ke gue baik baik dari Malaysia Malaysia baik gua gua sudah gua sudah putuskan ya gua bilang gua punya prinsip jangan sampai gua bucin lagi kalau gua bucin gua gua takutnya bapak lagi semacamnya Emang kenapa sih kalau kamu dibaparin gitu ya adalah ini sebenarnya gua enggak mau ya nyebutin ini ya bisa dibilang berbau-bau kalau misalnya gua ini gua yang gua enggak minta gua udah minta pas video call yang nawarin sendiri jadi dia berbau-bau jadi pas gua video jokong tuh dia agak berbau-bau porno gitu Wih orangnya ceweknya 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 barbar ceweknya barbar ceweknya agak barbar memang itu 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 dari mana yang barbar yang sekarang yang yang tadi yang gua di kem hirai tadi mantan koepmu cewek Iya ya agak barbar orangnya Oh iya sange mungkin dibilang sange kagak ya dia memang ya gimana gimana ya gitu saya dibilang suka ngerosting bahkan gua pernah di kiri jadi suatu gotika gua lagi di kantor nih gua lagi di kantor nah gua di video call gua di video call aku mau mandi tapi video call sama gua pas video call sama gua dia dia buka baju segala macam kelihatan semuanya depan mata gua di video call mata gua jadi jadi gua lagi di kantor ini gua langsung tutup langsung balikin HP taruh di meja gua bilang gua bilang gua bilang Jek jangan gitu Ujiko bilang ini gua lagi di kantor Yaudah dan itu siang hari siang hari pas gua lagi di kantor Wah dan posisinya gua lagi di kantin istirahat makan siang waduh gak bisa melanggap lu tahu lah posisilah posisi kantin lagi rame tipe-tipe video call gitu buka baju segala macam auto gua banting dong HP gua tutupi di kameranya akhirnya ya udah go blacklist segala macam ini segala macam go blacklist ini gua itu rekor dari dulu gua enggak pernah kalau koheb enggak pernah tembus dari sempet mentok-mentok kalau gua koheb itu paling sampai emote bunga doang kan di bunga nggak bisa kasih bunga kan emote my play emote-nya iya kan gua dari dulu segitu dan ini koheb gua yang keempat keempat ini yang sekarang itu tembus udah brother 55.000 dan gua memang prinsip gua enggak akan bucin sama yang ini karena juga karena dia juga enggak mau bucin ya udah kalau bucin bahaya enggak menurutmu dia gua takutnya sih kejadian gua bakal terulang gua takutnya gitu sih ya untungnya kalau gua nih enggak suka bucin ya udah cocok nih gua bisa gua bisa belajar kesalahan kan udah cocok kalau bisa jago bucin pastinya bakal jadi drama lagi Iya karena apa ya kalau game ini kan tiap hari soalnya ketemu 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 gitu teruskan jadi adalah pasti rasa-rasa apa ya baper baper lah apalah segala macam itu pasti ada sih tapi ya lihat dede dilihat dilihat lagi sih dari orangnya mau dibaperin apa nggak segera kan gitu sebenarnya jadi gua apa ya gua kalau menurutnya gue bikin ini sakti sih bahkan ada yang sampai itu kayak si siapa mau dari jauh jas sama wikadl tuh sampai nikah loh nikah nih ada juga teman yang gua dari kem guan dari kem netizen nih dari kem netizen di omping sama Mia Mia udah ini aja sekarang sudah tunangan sudah tunangan nih udah tunang awal dari game juga Iya berawal dari game juga sekarang berawal dari game juga terus ada yang kemarin yang gua gua nonton di YouTube nya si remor kemarin itu ada yang sepasang ya kayak gua juga aparat dari kepolisian akhirnya sampai ke jendang pernikahan juga gue bilang game ini sakti sih Iya nggak sakti ini karena yang yang bikin game ini coba ini dibuat weekly gitu kan bukan daily kalau daily soalnya pasti tiap-tiap hari ketemu coba coba lihat weekly ya Pak Coba diganti weekly gitu kan pastinya seminggu sekali ketemu enggak enggak akan sih ada bucin-bucin kayak gitu ya kok gua pertama kali main game ini udah rusak oleh kebucinan buci udah gua bales dari pakum nih 7 bulan kok boleh kayaknya makin lama parah kebunan Oh ya betul gue nih like kamu apa main game ini dari mana dari dari iklankah dari temankah atau dari mana gitu jadi dua main game ini karena dari teman dan juga teman gua tahu sesama tongkrongan gua juga jadi dulu kita dapat orang satu kem juga dulunya pernah dulu sempat oke sekarang sudah pencar jadi dulu gua sama kali main ini jadi sebuah empat orang nih daftar registrasi registrasi eh apa sih enggak sebutnya registrasi di games tanggal tiga eh tanggal 2 bulan 3 2019 di jam yang sama semua jadi kita main di game game sampai gini-gitu akhirnya main game tuh kita set apa sesat di hutan di hop apa dulu kan nama Hopporese kan bukan Aune nih Poporese dulu dulu namanya Autum Forest Autum Forest nah jadi 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 main-main game ini akhirnya aku yang pertama kali temukan temukan bagaimana cari shipping kan shipping di game kan shipping gini-gini ya udah gue ketemu pulang ke masing-masing ngetim akhirnya kita ada misi di di apa sih namanya misi itu misi newbie itu iya bisa lebih seru join camp kan akhirnya dulu kita join camp yang pertama kali namanya Hoppide sekarang kan Rihop di Hoppide hopp nih jadi gue dulu join Hoppide jadi kita di Hoppide itu mungkin ada dua minggu dua minggu akhirnya sampai teman gua ini memutuskan jadwalnya gos apa-apa gue bilang bikin camp yuk emang gos bar lo berapa gue udah cukup nih gue bilang kalau main bikin camp ayo gue kasih kan gue bilang kasih sama berapa empat empat dua teman gue yang lain nih Ayo dah main-main akhirnya kita bikin camp kita keluar dari Hoppide kita bikin camp yang namanya dulu narnia kena dan beberapa kalau pemain pokok-pokok air tuh itu kembang buatan gua tuh pemain lama pasti tahu pemain lama itu pasti dia pemain veteran pasti tahu Oh ya kalau gua dapak akum sih aku karena kelebihan polisi mungkin gue juga udah Manor 17 teman gua nih rata di camp-camp gua yang dulu yang gua pertama kali bikin nih rata teman gua tuh rata Manor 17-17 jobnya itu rata 7 rata 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 7-8-7-9 iyalah kalau gua sendiri teran kalau veteran itu emang kayak gitu sudah sekarang cuma udah sekitar 17-18 sih kalau udah kayak di bulan-bulan itu ya cuman gua cuman gua yang masih masih nge-stay di Manor 14 dan itu pun gua nge-stuck nge-stuck kenapa ya lu tahulah gua kan juga sibuk dirilah nih gitu polisian juga sibuk tahulah Kukira nge-stuck karena koheb apa Manor gua maunya agak kecil gitu jadi Xp nya enggak enggak apa enggak enggak kehitung Hai cagak jadi kaget gua itu mampu 15-24 nomor keplas jika gua tuh main manornya gua saat manornya jadi kalau gue ketika banyak banget ya kan ngikutin Manor yang paling besar kan harusnya iya terus dan kamu kemudian dari mana kamu main game ini dari adek-adean sih sebenarnya anjir adek-adean dong apalagi gimana 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 kan sebelumnya kan gue mainnya pagi main mobil M bukan main ini semua pejen suh adek-adean gua jaman ke main itu loh Dragon adek adek ketemu gede apa gimana adek ketemu gede lah di game ya 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 dari kema dari main Dragon adek udah main bareng dari setiap game apapun main bareng nah cuman LA doang gua dia main LA gua kaget main LA terus airnya gua kepijut juga coba main dia katanya mau ngajarin ternyata kaget ngajarin terus gue tersesat di di home 101 selama tiga eh di Hope di Valvores selama tiga hari siap login isinya di Valvores mu udah bisa pulang ke manor terus nyatan bangkit kaget ngajarin yudahlah gue mau uninstall tapi penasaran hari terakhir udah nyata mau uninstall temudah tuh ada orang di nerbi lagi ngajarin orang si memeh itu dengan pedenya kan gue gampang berbaur lah tuh kaget-kaget kagetnya malu wih wih ajarin gue juga dong gue juga newbie gini 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 wah pokoknya duka gue dulu banyak banget lah sangka tuyul lah pura-pura nggak tahu apa-apa lah padahal emang nggak tahu apa-apa anjir buat apa di Valvores tiga hari juga pulang-pulang berarti gua masih berarti gua masih break the record ya satu hari langsung gue yang temukan tuh bagaimana sih iya karena kamu ada yang ngajarin dong temen kamu udah gua nggak ada gua nggak ada jadi kita nih perempat teman gua tuh kita bisa berempati bingung Bagaimana cara pulang ke Manor gimana akan bisa menyelesaikan masalah rundingan kelempat enak lah iya bukan gitu bukan gitu dan teman gua ini lagi sibuk motong-motong motong kayu ngancurin batu gua nih sibuk Bagaimana caranya pulang gitu loh mencari jalan pulang lah ya iya gila orang kayaknya enak deketin heli set atau ngilang Wah bisa pulang tuh gua mau buka pintu udah bisa tulisannya nggak paham apalagi bahasa Inggris gue low banget gitu agak paham nah itu apa yang jadi perkaranya ternyata harus si ping ke MPC orang itu yang berdiri gue kira itu hanya hiasan kena juga kita orang baru main kan nggak tahu apa-apa karena udah bawa tas karena ngapain juga harus ditaruh gitu loh pikir begitu iya sih aku juga pernah ngalamin sih pertama main ya kayak gitu sih atau ini apa caranya gimana terus demam laku-laku malah gini terus kenok segala macem anjir dah berat banget dah pokoknya kalau ngikutin game ini dari awal itu yang sekarang-sengah biar beliau anjing mending lagu tak banyak dari nol tuh servernya server Charleston pertama modal gue main daftar server Latin terus gue update status di WA nah ada-ada yang ngomong gini server mana Bang enggak tahu coba deh gue lihat server level kenapa sini server Charleston aja Yeah Mpum baru main tinggal sini aja Oh ya udah Ternyata salah lama kerasnya para dewa-dewa alien-alien banget banget oke 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 haha ha 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 mungkin kayaknya ngapainnya server level mungkin lu kayaknya nggak bakal ketemu kita-kita deh mungkin iya deh deh menyebabkan kelepin ya pasti udah ketemu ketemu geng kampak yang lain disana Aduh Aduh terus dada kamu kamu udah berapa bulan main ini maksudnya udah dapet lintrol dua bulan tetel veteran enggak belum ya belum lah aku aja di perakhiran lockdown kovit kok Oh berarti ini ya belum belum sampai Maret apa saat mereka tinggal aku lama Anu akhir Maret berarti ya antara air Maret sama April life baru ya udah bagus lah udah manusia itu tapi enak sih sekarang itu itu cepet kakak dulu anjir dulu itu iya sama main ngikutin main aja aku di apa desain kestel ada bos gitu kan keluar keluar anaknya pakai Oh kenak berjamaah udah apalagi kena badai gitu kan Aduh udah pusing udah bukan gitu bukan gitu bukan gitu Pak maksudnya gini loh kena badai ini ini kita kenak berjamaah yang lain sudah pakai uji oke uji ada yang masih Pokemon Dragon ada yang masih pakai panas tinggal menurut gua nih dipanggap pandangan gua dulu yang udah manur-manur lima nih yang sudah bisa pakai UMP nih Wah gua bilang nih gilanya orang-orang gila udah mana tinggi gugah menerlima ada pegang UMP kita masih pegang uji masih pegen panah gogila Oh kamu berarti ini ya pas main desain kester udah ada yang pakai UMP ya ada-ada yang pakai UMP sudah aku masih berumah lima rata rata uji itu Masian bro jadi masih tua akulah ya itu rata uji jadi jadi gua dulu sudah pakai UMP ada yang pakai UMP jadi itu gua sempat pertama kali ketemu tuh siapa ya Oh siapa lebih buat aku uji youtuber juga tapi gua lupa siapa gua lupa siapa ini gua liatnya depaner lima nah pegang UMP dan UMP gua 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 buset gua bilang nggak pegang UMP kita yang masih pegang Mondragon udah kenok berjamaah gara-gara bos di Senkastil Uzi gua nih sampai panas Uzi gua sampai panas loh gara-gara udah cuma budu bos ya iyalah orang kerasnya kayak gitu pakai Uzi dulu ya berjamaah ya udah kena-kena berjamaah dulu aja tuh aku pernah kan main desain castle terus ngebos terus habis itu udah setengah tuh udaranya ada badai dong semuanya lari ke cave hahaha aja jadi nggak nggak jadi mati ya Aduh langsung pada dan yang iya paling sial ini paling jengkel gini nih ada nih teman tapi cuman nembak sekali doang udah sisanya biar orang aja ngurut Nah itu dulunya itu yang aku benci malah ada orang yang pakai bow bukan Expo ya yang bow itu yang biasa simpel bow itu berpulau itu udah sekali tapi cerita sudah langsung nungguin sampai selesai sampai mati anjir orang kita ini tapi dulunya enak sih apa kalau yang memang nembak itu kompetnya pasti gede cepat-cepat gede nya daripada getter sama crafting tapi sekarang wih susah banget kompet udah dulu gua paling jengkel tuh paling parah di Hai ya Snow Highland pernah nampak karena badai jadi kita harus kelar ke gubuk dan itu pun berbutan kursi di gubuk nah itupun keluar anaknya juga keluar anaknya karena banyak lagi banyak lagi jadi sampai refresh itu apa induk nyaman sampai refresh jadi wah yaudahlah nggak bisa ini itu pakai UMP itu waduh udah itu nostalgia yang apa ya itu permainan yang apa yang aku suka sih dulunya tapi sekarang udah ya tahu sendiri lah Rona kayak gitu bos kali aja nggak kelihatan udah nggak kelihatan lah udah itu sekali tiba-tiba tahunnya mati sekali shoot langsung mati sebenarnya sih game ini apa didasarkan kan level gitu kan semua kalau level 10 bosnya makin keras gitu kan lebih enak gitu karena kan ya combat mereka kan mumpulin gitu sama senjatanya ya kalau dibagi rata kayak di Rona gitu Wah yaudah beneran kayak levin itu loh bagus itu levin kan soalnya menurut kombatir bersama kompet jadi nggak akan beneran mati enggak lapa keras gitu renang lebih itu kan curang kayak di esperona yang pakai reddot sama-sama bagian satu puluh sana ekosorisnya lebih gede sama senjatanya lebih mantap nah makanya itu terus-terus nifasnya nggak kentang Iya jadi apa ya gua tuh iya gua tuh jengkelnya gini loh sama orang-orang yang enggak nyob sniper gua bukan bilang lu dengulungan lu juga sniper nih tapi maksud gua nih advance job apa sniper expert nih jadi gue punya teman di Senkom di Senkom ya juga sering ngepost IG jadi namanya kurang ya kurame kurapormi kurang 4meh ya kan advance sniper nih jadi dia itu di sekolah di setiap di di Santarona dia tunggu dari jauh tunggu dari jauh dia pakai dia pakai bab terus dia juga keluar kaji hormat jadi nembak dari jauh ngeket kepala udah nama kepala langsung mati patah-patah blow dia trik apa yang krikitalnya juga dia yang yang peringkat satu DPS paling tertinggi dia juga jalan lu kambing kambing dulu emang iya aku pernah sih desain caster itu pakai sniper satu orang aja dong jadi fatal blow dia terus apa yang nomor satu dia jadi nggak ada gitu jadi one-one serta aja gitu anjir berapa sih sinyal heavy-nya ini satu map jengkel semuanya apalagi yang bopak bom asap gitu kan aku pernah sih ngerjain tapi iya kasih bom asap gitu weh seru banget makasih dan Jiro Alec udah mampir di podcastnya Marlin dan thank you buat semua yang udah nonton di video martin gaming